Persiapan presidensi G20 tak hanya dilakukan di Pulau Bali. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan juga tengah dipersiapkan sebagai tempat parkir 11 pesawat khusus VVIP yang akan digunakan para pemimpin negara. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan jadi bagian dari pelaksanaan presidensi G20. Meski berada jauh dari lokasi pelaksanaan, bandara ini menjadi salah satu dari enam bandara pendukung Konferensi Tikat Tinggi Presidensi G20 di Nusa Dua Bali. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menjadi tempat parkir 11 pesawat khusus VVIP yang digunakan para pemimpin negara. General Manager Bandara Sultan Hasanuddin Wahyudi menegaskan penggunaan airport khusus VVIP ini tidak akan mengganggu pelayanan penerbangan reguler. Operasional Bandara sampai saat ini tidak terganggu karena kami memang sudah mempersiapkan untuk parking stand-nya adalah menggunakan parking stand yang idle saat ini karena kita tekan tahu semua bahwa sekarang memang terjadi penurunan trafik daripada sebelum pandemi COVID-19. Dan paling penting saat ini kami mengunjungi tadi tentang apron pesawat tadi sudah ada di bagian apron narrow ada dua yang di depan ini kemudian di samping sana kemudian ada yang wide kita sudah siap dan kemudian tadi ada permintaan ke Pemprov untuk fasilitasi terkait kendaraan untuk tim dan kru mana kala mereka mau masuk ke tempat-tempat menginapkan selama kita akan setimpaikan mobil bus di sini. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah menyiapkan 11 parking stand khusus VVIP. 11 lahan parkir ini terbagi 2 yang di 9 untuk pesat berbadan sempit atau narrow body dan 2 untuk pesat berbadan lebar atau wide body. Dari Kabupaten Maros, Lausi Selatan Wahyu Ruslan, Anews, melaporkan.